...putri antara wakil dari China, yaitu Chen Yufei, melawan Akane Yamaguchi, wakil dari Jepang, yang akhirnya dimenangkan oleh Jepang. Luar biasa sangat ketat sekali permainan kali ini. Ya ini tipikal daya ya, seorang Chen Yufei di pertandingan kali ini. Padahal Chen Yufei menuju pertandingan ini dengan modal yang sangat mentereng ya. Selama di Pia Sudirman ini, ia belum pernah mengalami kalahan. Dan jika kita melihat ke belakang, dia juga tampil sangat luar biasa di Olimpiade, dia meraih medali emas. Tapi ternyata malam ini, dia harus takluk ya, dari akarantai ke arahan dia ya, dari Chen Yufei. Dengan demikian, poin sementara satu sama. Satu poin untuk China di awal, dan sekarang satu poin lagi untuk Jepang. Nah artinya memang kalau dilihat, China ini bukan lawan yang mudah juga untuk wakil dari Jepang malam ini. Berbeda seperti di semifinal kemarin, sepertinya dia mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Iya, jika mulai komposisi pemain sama, bisa dibilang terhasil ya, kembali mencuri kemenangan di match 3 nanti. Baik, nanti kita lihat ya di match selanjutnya, siapa yang bisa menambah poin kembali. Baik, selanjutnya ada match yang akan bertanding selanjutnya ini di sektor Tunggal Putra, antara Siuki, wakil dari China, melawan Kento Momota, wakil dari Korea. Nah, melihat penampilan kedua pemain ini di, sorry dari Jepang maksud saya, ini karena seru banget saya jadi deg-degan, jadi salah sebut. Mas, kalau melihat para pemain ini dari semifinal, penampilannya itu seperti apa? Iya, Siuki tampil sangat baik ya di semifinal, dia menjadi salah satu pemain yang menyumbangkan poin untuk China. Nah, sementara Kento Momota luar biasa, tapi sejak kekalahan dia di Olimpiade ya, kita lihat di Olimpiade, dia sempat sangat diunggulkan untuk meremedali match dari Jepang, apalagi dia adalah Tunggal Putra nomor satu dunia ya. Tapi secara mengejutkan, Kento Momota harus kalah di Olimpiade ya, dan kemarin juga akhirnya kalah juga di Residia. Apa tuh mas penyebab kekalahannya, apa tuh sesuatu yang hilang itu? Yang memang jika kita lihat di Indonesia pun ada yang merasakannya ya, seperti Minion kita lihat salah satu contohnya. Bagaimana setelah COVID-19 akhirnya ada beberapa turnamen diberlangsungkan, tapi performanya justru menurun. Belum panas gitu ya, maksudnya lama COVID-19 terjadi. Dan Kento Momota ini salah satu. Betul, tapi setelah kekalahan Kento kemarin, artinya harus ada strategi yang dirubah?